Sun, Jinora! Ini ada siapa nih? Panggilin Jinora, Celine dulu. Halo, Jinora. Tuh, bau Celine, bau Celine. Marah dia, nggak mau. Jinora nih, Jinora. Halo sayang, ini Celine, kenalin. Anak papa yang baru. Hei, Jinora. Buset, buset. Nah, 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 Celine. Nah, nah, guys, guys, itu. Comment ya, guys. Oke, halo, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, ya. Oke, guys, jadikan kalian udah nonton, ya, konten Celine dari Mulai Dateng, ngasih susu, main sama Kak Irfan, ngelonin, ngasih daging, main keluar kesini. Nah, hari ini... Eh, nanti dulu. Yang belum nonton. Nonton dulu, guys. Konten-konten Celine sebelumnya, nonton dulu karena itu nyambung semuanya. Itu semuanya rangkaian kegiatan merawat Celine kayak gimana, kurang lebih kayak gitu, guys. Jadi, hari ini gue mau nemuin Celine sama Esan Jinora, guys. Kayak gimana reaksinya? Penasaran nggak sih? Jadi, gimana kalau lihat Esan Jinora ketemu Harimau kecil? Baby yang gemesin, innocent mukanya gitu. Tidak bersalah, tidak berdosa. Apakah mereka marah-marah atau ngajak kenalan kita lihat, ya. Nah, pertama kan sekarang si Jinora lagi di luar nih. Sekarang si Esan. Tungguin aja, Pak Lu. Itu, Jinora di depan kandang Esan. Nungguin Esan keluar. Lucu banget, gemes emang. Nah, kita lihat dulu sekarang gimana nih si Esan Jinora. Ketemu nih. Soalnya udah nungguin nih si Jinora nih. Sayangnya di situ guys. Lagi main tuh. Nah, hari ini sekarang pertama kali emang bener-bener mereka ketemu. Tapi dengan cara yang aman, guys. Maksudnya cara yang safety. Ini kan ada kandangnya Esan Jinora ya. Kager. Dan lagi ini perimeternya. Ini perimeternya. Jadi, ini batas aman. Jarak orang atau siapapun ke kandang Esan Jinora. Ya. Karena kalau nggak ada ini, nggak ada perimeter. Ya, orang langsung megang kandang Esan Jinora itu bahaya banget. Oke, tuh lihat. Esan Jinora mau dilenggubungin nih. Nah. Hei. Esan, keluar. Jemur-jemur. Matahari ngomong bagus. Bandung akhir-akhir ini lagi hujan terus, guys. Gue mau meninstalan juga. Susah. Coba aja gue bisa kayak gitu sama Jinora ya. Jinoranya kalem banget. Chaving-chaving ke Esan. Gimana caranya? Kalian nonton Esan. Gimana caranya bisa taklukin si Jinora sampai sejenak ini. Kontennya ada di sini nih, guys. Nah. Ini. Ya. Bagaimana sadisnya Esan. Bukan sadis sih. Itu alaminya. Alaminya Harimau begitu. Untuk menaklukkan Jinora. Biar ke Esan bisa respect ya. Bisa hormat. Bisa respect. Sama bisa jinak. Oke. Itu lihat pacaran dulu. Pacaran dulu. Agak motion banget. Ayo. Sekarang kita lepasin Selen ya, guys. Kita lihat reaksinya. Esan Jidora ketemu Selen. Yang selama ini tetanggaan cuma nggak pernah tetap muka ya. Kalau dengar suara pasti. Kalau mencium baunya udah pasti. Cuma kalau tetap muka, melihat secara fisik kayak gimana kita nggak tahu. Selen sekarang. Ayo. Selen. Ebi Selen. Selen. Halo Len. Selen. Halo sayang. Morning baby. Halo sayang. Oh manja. Banyak apa-apa. Halo sayang. Gemis ya guys. Hehehe. Chovy. Chovy. Hai baby Selen. Tuh. Lihat. Sini baby. Yang dodonya nggak ada enggak. Satu lagi sibuk apain. Selen. Chovy. Chovy. Lari-lari mulu. Kamu nggak lihat itu ada harimau gede. Selen. Kamu nggak lihat itu ada eshan tarinya sedikit gitu. Lagi sticky face. Selen. Kamu nggak lihat itu ada harimau besar. Ini dodonya lagi baru keluar. Jadi masih. Masih. Ngecek-ngecek kandang. Masih. Bukan cek kandang apa ya. Masih kayak. Ya gitu aja lah. Baru keluar kandang. Gimana sih. Kayak kalian baru bangun tidur lah. Kurang lebih gitu sama. Masih ada yang tipis dulu. Ada yang peregangan. Chovy. 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 kita lari dulu kayak gini nih, dan mereka yang liat itu baru menarik perhatian ke Sanjidora Selen, eh tukang gigit-gigit guys tuh kalo misalkan pake kaos sobek langsung, ini harus pake baju outdoor gini seragam gue gini, jadi lebih tebel lah, ga gampang sobek mau liat ke guys, luka-luka gue sama Selen ya ga seberapa sih, cuma bengkak-bengkak aja ini yang bolong-bolong gini udah berdarah, bengkak berdarah itu yang parah ya, yang sampai parah banget tapi kalo gigitan dia itu sebenernya karena taringnya ga tajem, kecil kayak kucing domestik, kayak kucing rumahan jadi ga gampang bikin berdarah, tapi ke tulang sama otot yang sakitnya guys tanya deh temen-temen yang pernah gigit sama si Selen kan dikit tuh, cuman dikit tuh, bariki timnya Ichis, ya itu dia digigit, tanyain gimana rasanya, beda deh walaupun keliatannya kayak cuman baret doang, itu ga, lukanya itu di dalamnya guys sakit banget, oke kalo kemarin yang digit Selen, kemarin tuh darah si gini tuh ngocor loh guys ini darah si gini tuh ngocor loh, ini sakit kalo udah hape berdarah gini, berarti sakit banget karena gede, taringnya gede nih yey, ini dicuekin Selen, kasian banget anak baru, ospek, Jin, Asan Junora hei hei wui sini i don't care gitu ya ntar deh, kalo misalkan berdekat disini guys ya dia masih sebelah sana soalnya, ini pesawat lewat oh pesawat, minta uang minta uang pesawat, lebarin uang ga, kalo sekarang pesawat gue pengen jadi pilot apakah Asan Junora emang cil begini? tapi ga mungkin sih guys, ngampungin banget, Asan Junora cil banget ngeliat Selen ga bisa, ga mungkin ini belum, belum ngeh aja nah ini Jinora hei baby coba ya gua kesini deh nah, Jinora nyamperin, Selen nyamperin oh Selen ke si Fadil jadi belum liat duduknya hei Jinora Jinora sini, sini sini be Jinora nak nyamperin tar dulu palo, tar dulu biar Selen kesini panggilin Selen halo tuh, bau Selen marah dia, ga mau Selen ya, Selen nyamperin, Jinoranya cabut guys, tadi break Jumatan dulu nah sekarang Selen nih ada Asan Junora di sini guys kita liat reaksinya nih pas banget tadi Asan Junora Asan Junora ini ada siapa liat nih hei ih cabut, ga liat hei Jinora 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 Selennya liat mau ngapain masa mau ngerekam Jinora? ga tau diri Selen kaputnya kecil Jinora ini liat ada siapa Jinora ya Allah ini 2an dikacangin mulu eh ngacangin mulu ini 2an hei Jinora liat liat guys ketemu Jinora roaring ya ternyata ya liat harimau harimau roaring ya selennya tadi kaget ga sih? kaget ya? iyalah tapi normal ya begitu sama harimau loh sama-sama harimau loh makanya kalo gua trackin NO yang kenceng banget ya bagi dia biasa aja orangnya harimau biasa teriakin sama hidupnya ini suara harimau sebesar itu gitu guys jadi ya harimau itu emang barbar banget ya mainnya barbar banget hei selennya chuffing guys selennya chuffing jinoranya gamau kayak apa sih lu anak baru apa sih disini udah banyak banget gaya udah tengil banget gua jadi ga masuk youtube lagi gara-gara selen gitu kan si jinornya gitu ya jinornya ngapain lagi kaya san nih san awas ya chuffing chuffing deg-degan gua iya sini dong boy and girl selennya udah ga capain dikacangin mulu kita liat dulu bentar ya si selen tuh liat ngedap-ngedap juga kayak san jino lah ga tau diri emang ga tau ukuran kamu tuh kecil selen sekali hub ilang gitu kan sekali tablok belah dua badannya beneran deh kalo di alamnya begitu guys sadis emang emang begitu harimau coba ya gua disini lagi san san ga boleh pergi halo sayang selen halo baby selen halo selen halo selen aduh mas cikikin halo eh gigit mulu ya oke lempar nah jona nyamperin nih dapet sih bolanya cuma selennya dikacangin kasian banget san sini ada yang mau kenalan tewe cantik kita tar sini putih sini bening ayo sini sini jindora malah bentar kalo digituin eh sini sini sean eh sean kenapa ya mager banget selennya dikacangin kasian mau kenalan kalo sama jindora udah lihat ga sih ya sama jindora jindora nya roar pasti sih gua juga nebaknya ya sean pasti roar sih udah pasti sih selennya caping caffing ajak main pengen bergabung kanan kesini dengan ukuran segini dimakan yang ada gak boleh san Tuh dari jauh Ngeror Ngasih tau kayak ini wilayah gue Gue paling kuat disini Lu jangan banyak gaya selain gitu Harimau ya guys soliter Dan sedihnya guys ya sedih banget gue kalo denger kabar Anak harimau suka dimakan sama Harimau lain yang bukan induknya Karena rebutan wilayah kekuasaan ya Nah ini untuk edukasi ya Misalkan kenapa untuk di singa nih ya Ada anak singa dibunuh sama singa lain Yang bukan induknya itu untuk mengurangi saingan guys Jadi bagi mereka kalo banyak anak singa Dan para besar Itu menjadi masalah bagi dia Karena itu akan rebutan wilayah untuk mencari makan Untuk merebutkan kekuasaan ya wilayahnya Si Harimau pun sama Gak suka lebih kayak gitu Jadi kenapa mereka ngeburut itu ya Untuk saingan Saingan wilayah gitu Selain Aduh kasihan dikacangin Aishan Allahuakbar Magernya Ini anak Bola-bola sini ya Tuh dua empat Tuh dua satu dia Gini lagi guys yang menyaper Ikutan lagi bocah Hei Halo Celleen Kepada tamu undangnya Kabur Baru memakai diri Nick Jendal udah datengin si selen Di luar gitu kayak Jadi begitulah harimau Kalau misalkan ketemu harimau baru Gak mudah amat Ehsan Ehsan, Ehsan Oh Jindal udah merisih banget bunyi terus dari tadi Atau enggak sih Jindal udah kayak Kan awas ya Kalau liat liatnya baru awas ya Kalau liat lirik selen awas ya Aduh gue takut banget nih istri gue marah-marah gitu kan Iya apa sih gue Tapi emang gitu kayak mukanya kayak gitu guys Beneran Kalau liat dari sini Kan gue sekarang lagi menyaksikan reaksi mereka ya Muka, raut, sama roernya gitu kan Itu kan komunikasi mereka kan Kalau digambarkan lebih kayak gitu soalnya Beneran ya Ikutan lari lagi Tau banget enak nih Riwuh, Riwuh tuh heboh Eh Selen Sayang Jinora Kenapa gak taruh disitu Yang sebelah ini kontrol room Karena gak aman Selen tuh kan gak dirantik Kalau dipegang takutnya lepas Atau digigit terus gak kekontrol Nah Oh 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 Jinora nih Jinora Halo Sayang ini Selen Kenalin Anak papa yang baru Selen So toy Pengen nerekam Selen So tau banget ya Maksudnya Gak tau bahaya Hehehe Shann Shann Ayo dong Boa sini Aduk saya cantik baru Sini Sini Shann ganteng Sini Buset Nah Shann Gak si Gak si Gak si Nah Nah Itu dia Tuh 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 Harlo bilo Harlo bilo Harlo bilo Hei Kenalin Oh dimarin Jindora SN nya Hei Gak boleh berantem Kalian sama istri Hei Hei Gak boleh berantem Jindora SN malen loh Bukan nge-skill Selen Kocak banget Si SN malen Selen Jindora Gue bingung antara Jindora Marahin SN kayak Gak boleh gak kelak Dia marahin SN karena Jangan nge-skill cewek baru Jangan nge-skill cewek lain Dua kemungkinan guys Kocak banget 2 an ini harimau 3 an Ini harimau apa sih Lucu banget ya Kelakuannya tuh Dapet gak sih tadi momennya Di gopro keliatan Oh iya aman Soalnya ini momennya susah banget guys Jujur karena gue syuting dari seluruh jembatan Terus tadi jembatan dulu Azan dulu break dulu Terus lanjut lagi sampai sekarang Baru dapet tadi momennya Susah emang Jadi kalo ngedapet momennya Sayang banget gitu kalo gak kerekam Udah Chill mereka ya Jadi gitu guys Roar ternyata ya Mereka reaksinya roaring Kita balik lagi disini dah Oke Selain juga istirahat Jadi gitu mereka juga sama posisinya Ini light blade Satu Dua Tiga Semua posisinya sama Liatnya gue story juga Kucak banget Jadi gitu guys ya Jadi reaksinya untuk Jinura Dia roaring ringan aja Kayak ngusir kurang lebih gitu Menunjukkin dia risih Dan menunjukkin ini wilayah dia Kalo Azan tadi marah banget Roar-nya warr gitu Dan Selennya tadi gimana Reaksinya gue ngeliat Buka Selen sih Gue fokusin liat Azan Kayak gitu reaksinya Selen Tapi gapapa guys Itu kan harimau sama harimau ya Jadi jangan bilang kasian Blah-blah-blah Itu harimau yang ketemu Harimau ya begitu Tapi kan dengan cara yang aman Kalo masalah roar suara Itu harimau guys Gak masalah ya Gak masalah sama sekali Itu alami natural Ya Kecuali kalo harimau diketemuin sama apa ya Sama gajah mungkin ya Mungkin kalo dipukul Atau digebok Kebela lainnya Bahaya banget gitu Itu kasian Kalo ini kan Sama-sama harimau Jadi it's okay Dengan environment Atau kan lingkungannya Sudah dijaga ya Dikontrol Ya terkontrol Aman Kita liat Selen nih Udah capek dia guys Thank you udah nonton Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share Dalam bentuk ngedukung Selen gue Selen udah mubu-mubu ya Selen Ya Nanti ikutin terus Keseruannya Esan Jinora Dan Selen Dan see you In the next video Bye-bye temen-temen 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 Bye-bye temen-temen